Traveller beberapa waktu lalu erupsi terjadi di Gunung Sumeru. Mirisnya saat pencarian korban belum selesai, beberapa orang telah bersuah foto di lokasi tersebut. Sejumlah foto beredar di media sosial dan mendapatkan sejumlah kritik dari warganet. Fenomena selfie di lokasi bencana bukan pertama kalinya terjadi. Secara umum, fenomena ini serupa dengan konsep dark tourism. Dikutip dari kompas.com, dark tourism merupakan aktivitas wisata yang umumnya dilakukan di tempat-tempat bekas tragedi masa lampau. Selain untuk pemulihan ekonomi, suatu lokasi dapat dikategorikan sebagai situs dark tourism apabila menyertakan motif edukasi. Namun apabila tidak menyertakan motif tersebut, yang terjadi justru timbulnya eksploitasi terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari dosen Sustainable Tourism Universitas Gajah Mada, Rusita Rahmar Ristiawan. Menurut Ristiawan, setiap orang bisa mengkategorikan suatu tempat sebagai kawasan dark tourism. Namun yang harus diperhatikan yakni bagaimana cara mengemasnya agar suatu kawasan tidak hanya dijadikan sebagai tujuan semata. Sobat berkunjung ke lokasi bekas tragedi dengan tujuan wisata akan selalu menjadi isu sensitif jika tidak dikemas dengan baik. Menurutnya, dalam mengkategorikan suatu kawasan menjadi dark tourism harus mempertimbangkan tiga unsur, baik dari sisi pengunjung maupun pengelola. Di antaranya etika, moral, dan edukasi. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 13 Desember 2021, sebuah video yang menunjukkan tiga orang yang tengah berpose di kawasan tengah lokasi erupsi Gunung Semeru beredar di media sosial. Dalam video terlihat seorang wanita tengah berpose di kawasan yang tertutup abu dan perempuan yang lain bersiap mengambil gambar dengan kamera ponsel. Terlihat mereka tengah menggunakan kaca mata hitam berpakaian kasual dan berjalan berdekatan. Selain kurang pas secara etika, PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari mengatakan hal itu berpotensi mengganggu kinerja petugas atau relawan yang tengah bekerja. Terlebih, di lokasi tersebut masih berpotensi terjadi bencana susulan. Ketika situasi ini terjadi, proses evakuasi perlu dilakukan dengan cepat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!